kembali kepada satu suap nasi ketika kita memasukkan sesuap nasi kita kenal kepada Allah artinya dimana kalau nasi ini masuk mau jadikan nasi nanti keluar lagi nasi saja nasi lagi sah-sah saja kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak ada yang sulit tapi satu suap nasi hingga sampai berapa suap satu piring habis kita bisa tahu dimana bagaimana yang isinya organ tubuh itu kok bisa membagi bisa menjadi darah merah bisa menjadi darah putih dan lain-lainnya ini kerjasama antara pencernakan dengan pangreas dengan ginjal dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagian yang kedua saja bagaimana peranan ma'rifah itu sendiri ma'rifat kita kepada Allah SWT yang berlama bila mana ma'rifat kita itu tumbuh semakin tambah kita akan mengetahui bagaimana tipu dayanya hawa nafsu tapi apabila ma'rifat kita kepada Allah SWT ini melentur keyakinannya melorot kita mudah diumbang-ambingkan oleh peranan nafsu itu sendiri contoh yang mudah saja kalau kita habis makan itu biasanya mengucapkan Alhamdulillah ya sudah umum tapi ucapan Alhamdulillah itu karena kenyang yang kedua kali legu wismangan sudah makan tapi Alhamdulillah kita-kita ini yang awam menemukan yang menciptakan kenyang atau tidak nembus atau tidak belum tentu makannya saja sudah kalah dengan nafsunya karena dituntut lapar tapi kalau lapar itu terkendali oleh ma'rifat kita kepada Allah SWT nafsu itu sendiri bisa kendalikan sehingga di dalam makan kita itu banyak membawa kita ibadah artinya kita selalu ingat kepada Allah SWT contohnya kalau makan Alhamdulillah dari sebutir nasi ini ada yang mulai mencangkul ma'air merabuk dan sebagainya dan sebagainya tidak cukup jadi beras sampai jadi nasi yang jadi nasi pun yang andil juga banyak mampu tidak kita menghormati yang ikut andil mematangkan nasi itu sendiri atau yang mencangkul sehingga menjadi beras panen kalau kita tahu menghargai dan ma'rifat kita itu tambah ternyata tanah ini kandungannya demikian tanah ini kandungannya demikian mana yang harus bisa kita tanami padi dan mana yang tidak mana yang harus tanaman tanah ini banyak buah-buahan kalau cocok buat buah-buahan luar biasa seterusnya sampai berkembang ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala dengan melihat ciptaannya semakin keyakinan kita semakin tambah kepada Allah Subhanahu Wata'ala kembali kepada satu suap nasi ketika kita memasukkan sesuap nasi kita kenal kepada Allah artinya dimana kalau nasi ini masuk mau jadikan nasi nanti keluar lagi nasi saja nasi lagi sah-sah saja kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak ada yang sulit tapi nah satu suap nasi hingga sampai berapa suap satu piring habis kita bisa tahu dimana bagaimana yang isinya organ tubuh itu kok bisa membagi bisa menjadi darah merah bisa menjadi darah putih dan lain-lainnya ini kerjasama lemah antara pencernakan dengan pancreas dengan ginjal dan lain sebagainya padahal kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala yang lemah menurut kita itu tidak ada tulangnya khususnya tidak bertulang pencernakannya pun tidak bertulang pancreas pun ginjal pun tidak bertulang tapi mengapa bisa mencetak yang demikian yang demikian yang demikian hingga menjadi darah putih dan lain sebagainya bisa mencetak insulin ini makrifah dari situ saja apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sesuap nasi kita akan bertambah syukur bertambah syukur kepada Allah Ta'ala tantangannya bersyukur satu suap nasi itu mampukah atau tidak kita membawa untuk to'at kepada yang menciptakan nasi dan yang memberikan kekenyangan itu sendiri dan yang menciptakan yang makan apakah kita semakin jauh ataukah kita ini semakin dekat kepada yang menciptakan yang bisa meneruskan ya panjang dengan semuanya ini mau sampai atau tidak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati